Pemirsa, susunan struktur Komisi 4 yang baru diharapkan mampu melanjutkan program Komisi 4 sebelumnya yang belum sempat terrealisasi. Termasuk dengan pimpinan Komisi 4 perempuan, diharapkan lebih memudahkan melakukan pendekatan ke masyarakat sesuai topuksinya. Usai dilakukan pelantikan serta masa orientasi dan terbentuknya alat kelengkapan Dewan atau AKD termasuk telah terisi susunan komisi-komisi, maka para wakil rakyat yang duduk di Komisi 4 DPD Banjarmasin mulai melakukan program kerjanya, yang mana saat ini komisi-komisi telah melakukan rapat internal untuk menentukan program kerja apa yang akan segera dilakukan. Seperti yang dilakukan Komisi 4, yang mana dengan susunan struktur Komisi 4 yang baru diharapkan mampu melanjutkan program Komisi 4 sebelumnya yang belum sempat terrealisasi. Termasuk dengan pimpinan Komisi 4 perempuan, diharapkan lebih memudahkan melakukan pendekatan ke masyarakat sesuai topuksinya. Hal ini seperti disampaikan Amelia, anggota Komisi 4. Kebetulan kan untuk tahun ini pimpinan, kita di Komisi 4 ada perempuan, jadi untuk ke masyarakat atau untuk ke SKPD pun kita lebih bisa meyakinkan generasi kita seperti apa, karena kalau kita sudah ke masyarakat ini kita harus jatuh langsung. Amelia menambahkan dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar rapat bersama mitra kerja, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan lainnya.